Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Agenda Ska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Tanyun berkata Song Li Bo, jika kamu ingin kepala sekte muda ini memberi tahumu Beberapa petunjuk tentang kekurangan dalam proses membuat senjata itu Tetapi kamu harus mengakui Bahwa kamu sendiri juga tidak tahu jawabannya Wajah tua Song Li Bo memanas Dan dia merasa malu Tetapi dia benar-benar ingin mengetahui Kekurangannya dalam proses pembuatan pedang hitam miliknya Song Li Bo bergumam Orang tua ini harus menanggung penghinaan Untuk mencari tahu di mana kekurangannya Setelah bergumam Song Li Bo menatap Tanyun dan berkata Ya, bawahan ini tidak tahu di mana kekurangannya Tetapi selama kepala sekte muda berbicara Bawahan ini akan menilai Kebenaran dari apa yang dikatakan kepala sekte muda Tanyun berkata Baiklah akan aku beritahu hari ini Tanyun menatap tajam ke arah Song Li Bo Lalu dia berkata lagi Dengarkan dengan jelas apa yang dikatakan kepala sekte muda ini Karena aku hanya mengatakannya sekali saja Pertama-tama Ada 6 benda luar angkasa di benua hukuman surgawi Yaitu besi meteorit emas Besi meteorit dingin Besi meteorit hitam Besi meteorit mendalam Besi meteorit ungu Dan besi meteorit guntur Oke guys, mimin ingetin ya Besi meteorit ungu itu adalah bahan yang Tanyun dapatkan Dari rumah lelang gerbang dalam Lalu dibuat menjadi pedang siausi Oke kita lanjut Di atas 6 benda luar angkasa Ada benda yang lebih langka Dan jatuh ke alam manusia Itu adalah bahan yang kamu gunakan Saat menyempurnakan pedang hitam milikmu Bahan itu adalah besi meteorit dingin surgawi Mendengarkan hal itu Song Li Bo terkejut Dia telah membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya Sebelum dia bisa mengetahui nama bahan itu Tetapi Tanyun dapat mengetahuinya Hanya dengan sekali melihat Tanyun berkata Besi meteorit dingin surgawi Adalah benda yang sangat dingin Dia juga mengandung kekuatan kematian yang unik Menurut catatan kuno Itu adalah benda biasa di sembilan alam abadi Sementara jika di alam manusia Itu merupakan benda yang sangat langka Ketika semua orang mendengarkan kata-kata itu Mereka menjadi penuh semangat Tanyun berkata lagi Namun besi meteorit dingin surgawi Sangat sulit dimurnikan oleh manusia Pertama-tama Saat memurnikan Kamu harus memiliki api sejati beratirbut es Yang sangat kuat untuk menahan suhu dinginnya Dan menahan supaya energi yang terkandung di dalamnya Tidak tercampur dengan energi yang ada di dunia manusia Jika bocor Padang yang dibuat akan turun kualitasnya Song Li Bo Kamu sama sekali tidak memahaminya Dan jangan berlagak pintar Kamu menunggu energi dingin di batu meteorit itu Sampai tersisa 1% Lalu kamu gunakan api sejatimu Untuk membakar besi itu Dan membuatnya menjadi pedang Mendengarkan hal itu Song Li Bo basah kuyuk Dia tidak pernah membayangkan Bahwa Tanyun benar-benar bisa menebak Apa yang dia lakukan saat itu Pada saat ini Tanyun berkata lagi Kedua Api sejatimu yang beratribut api terlalu lemah di depan besi itu Kamu tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya Mengekstrasi lebih dari 100 jenis kotoran di dalam besi itu Alasan barusan sudah cukup Mengapa pedang yang kamu buat Menjadi salah satu senjata suci tingkat atas yang cacat Tentu saja Ada banyak hal lainnya Misalnya tungku yang kamu gunakan Saat membuat pedang itu juga berkualitas rendah Dan kesalahan terbesarmu Adalah setengah jam sebelum pedang akan keluar dari tungku pemurnian Suhunya justru terlalu rendah Mendengarkan hal itu Song Li Bo berteriak tanpa sadar Bagaimana kamu tahu proses perubahan suhu api ketika aku membuat senjata Kamu juga mengetahui apa yang aku pikirkan saat itu Tan Yun mencibir dan berkata Jawabannya ada di pedang hitam milikmu Tapi sayangnya kamu tidak bisa memahaminya Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa kamu tidak memenuhi syarat Untuk membuat senjata suci tingkat atas sama sekali Lagi pula kamu tidak dapat dianggap sebagai master senjata suci tingkat atas Setelah Tan Yun selesai berbicara Semua orang yang menonton terdiam Song Li Bo berkata dengan sungguh-sungguh Kepala sikti muda kamu menang Meskipun bawahan ini membenci dirimu Tetapi aku mengagumi dirimu Bawahan ini hanya ingin tahu Seberapa tinggi keahlianmu dalam teknik senjata Semua orang juga memandang Tan Yun dan menunggu jawaban dia Tan Yun berkata Kamu bisa menyebutku Sebagai master senjata suci tingkat atas atau tingkat tinggi Singkatnya Keterampilanku selangkah lebih maju darimu Song Li Bo memerah karena marah Dan dia mengepalkan tangannya Di sisi lain Song Li Yusin yang berada di antara kerumunan murid Dia merasakan gelombang yang mengejutkan di hatinya Lalu dia bergumam Pak Man Bo adalah orang tertinggi di keluarga Song Li Mengenai teknik pembunian senjata Tetapi dia kalah dari Tan Yun Dan Tai Yu menangis karena kegembiraan Dia melihat ke langit dengan gemetar Lalu dia bergumam di dalam hatinya Leluhur pertama Apakah kamu melihatnya? Yuner bukan hanya seorang alkemis suci tingkat atas Tetapi juga seorang master formasi suci tingkat tinggi Dan master senjata suci tingkat tinggi 8 leluhur agung dan 150 leluhur dari 8 divisi Mereka menatap Tan Yun Mata mereka mengungkapkan ketakutan Mereka takut bukan dari kekuatan Tan Yun Tetapi pada keterampilan Tan Yun Sulit bagi mereka untuk membayangkan Bagaimana Tan Yun bisa menjadi alkemis suci tingkat atas Master senjata suci tingkat tinggi Dan master formasi suci tingkat tinggi di usia yang sangat muda Di antara lebih dari 7 juta murid Kebanyakan dari mereka mengagumi Tan Yun sampai titik tertinggi Feng Qing Cheng menundukkan kepalanya Karena dia tidak tahu harus berpikir apa Feng Yun tidak bisa berhenti tertawa sampai saat ini Dia telah memutuskan bahwa Feng Qing Cheng tidak boleh menghabisi Tan Yun bagaimanapun caranya Tan Yun menunjuk 8 leluhur agung yang ada di pavilion Lalu dia berkata dengan tegas Bagaimana dengan ujian jimat Kepala sekte muda ini ingin memberitahu pada kalian Bahwa keterampilan teknik jimat kalian Jika dibandingkan dengan kepala sekte muda ini Seperti batu menghantam telur Mendengarkan hal itu Toba King Tian leluhur agung divisi jimat Dia berdiri dan berkata dengan marah Aku tidak percaya bahwa kepala sekte muda Berani mengatakan hal seperti itu Kepala sekte muda Selama kamu dapat melihat peringkat dan atribut jimat milikku Maka kamu akan menang Tan Yun berkata sambil tersenyum ringan Biarkan kepala sekte muda ini menebak Alasan mengapa kamu tidak memberikan ujian Mengenai proses pembuatan jimat Itu karena kamu sendiri juga tidak tahu Toba King Tian menegakkan dadanya Dan berkata dengan tegas Bawahan ini yang akan menilaimu Ada pun jenis ujiannya Bawahan ini yang memegang keputusan Tan Yun mengangkat bahunya Dan berkata dengan acu-ta'acu Berhenti bicara omong kosong Tunjukkan jimatmu Pada saat ini Jin Xianghai memandang Toba King Tian Dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius Leluhur agung Toba Kami telah kalah tiga kali Apakah kamu yakin? Si Tu Hu Hen Wei Ye dan leluhur agung lainnya Kecuali Feng Yun Mereka bertanya hal yang sama pada Toba King Tian Karena mereka telah menyaksikan Terlalu banyak keajaiban dari Tan Yun Pertama Mereka pikir mereka bisa menghabisi Tan Yun Tetapi mereka tidak pernah bisa menghabisi Tan Yun Sampai saat ini Kedua Mereka mengira Tan Yun Tan Yun tidak bisa lulus satu pun Dari ujian teknik senjata Pil, formasi dan jimat Tetapi kenyataannya Tan Yun telah lulus Tiga dari empat teknik itu Mereka takut ujian jimat ini Tan Yun akan berhasil lagi Jika Tan Yun lulus ujian empat teknik itu Tan Yun akan melakukan ujian Di alam monster dan binatang buas Mereka takut Tan Yun membuat keajaiban lagi Pada saat itu Jika Tan Yun menjadi kepala sikti Delapan lelur agung akan kehilangan muka Yang lebih menjengkelkan adalah Perjanjian jika Tan Yun lolos semua ujian Delapan lelur agung akan memotong tangan mereka Oleh karena itu Mereka menggantungkan harapan mereka Pada Toba King Tian Toba King Tian memandang tujuh lelur agung Dan berkata melalui transmisi suara Kalian semua yakinlah Jimat yang akan orang tua ini keluarkan Tidak mungkin bisa dikenali oleh Tan Yun Bahkan jika dia adalah Master jimat suci tingkat tinggi Dia tetap tidak akan tahu Karena jimat ini adalah jimat sub abadi Tingkat menengah Yang dibuat oleh leluhurku Tujuh lelur agung terkejut ketika mereka mendengarnya Tanpa diduga Toba King Tian sebenarnya memiliki leluhur Yang merupakan master jimat abadi tingkat rendah Oke guys mimin kasih pemahaman ya Jimat sub abadi maupun jimat abadi Hanya bisa dibuat oleh master jimat abadi Oke kita lanjut Seperti yang kita ketahui Bahwa sejak akhir jaman kuno Tidak ada orang yang dipromosikan menjadi master jimat abadi Singkatnya sampai hari ini Mereka belum pernah mendengar Ada orang yang dipromosikan menjadi master jimat abadi Selain terkejut Hati tujuh lelur agung menjadi lega Mereka pikir kali ini Tan Yun akan gagal Toba King Tian menatap Tan Yun dan segera Jimat seukuran telapak tangan terbang keluar dari cincin kiangkun Dan melayang di atas kepala Tan Yun Tan Yun membuat suara terkejut Dia segera naik ke udara dan meraih jimat di tangannya Toba King Tian berkata Kepala Sekte Muda Tolong pelan-pelan Jangan sampai jimatnya rusak Ketika Tan Yun mengamati jimat itu Semua orang yang hadir juga mengamati Di pavilion Termasuk Dantayu Dantai Suang Song Dan lebih dari 190 lelur di alam ilahi Semuanya tidak mengenali jimat itu Setelah mengamati tiga nafas Tan Yun melambihkan tangan kanannya Dan melemparkan jimat itu pada Toba King Tian Toba King Tian berkata dengan bangga saat menangkap jimat itu Kepala Sekte Muda Apakah kamu menyerah Itu normal jika kamu tidak mengenali jimat ini Lagi pula Semua orang yang hadir juga tidak mengenalinya Si Tu Wuheng berkata Kepala Sekte Muda Kamu gagal dalam ujian Sekarang kamu harus memenuhi janjimu Dan habisi dirimu sendiri Jin Siang Hai dan leluhur agung lainnya juga berkata seperti itu Tan Yun berkata Konyol Kepala Sekte Muda ini tidak pernah mengatakan Bahwa aku tidak mengenali jimat itu Ketika kata-kata Tan Yun terdengar Para penonton menjadi terkejut Dan Te Song Song di pavilion berkata Yuner Apakah kamu benar-benar mengenali jimat itu Ini sungguh luar biasa Toba King Tian menyipitkan mata ke arah Tan Yun dan berkata Aku tidak percaya Tan Yun mencibir dan berkata Pertama Peringkat jimat barusan adalah sub abadi tingkat menengah Toba King Tian di kursinya melompat Dan berteriak seperti kucing yang ekornya sedang diinjak Bagaimana kamu tahu Tan Yun mengabaikan Toba King Tian Lalu dia berkata Jimat ini memiliki atribut kayu Apakah aku benar? Toba King Tian berkata dengan tidak percaya Bagaimana kamu tahu dalam waktu sesingkat itu Mungkinkah kamu adalah master jimat abadi? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata Kepala Sikti Muda ini Hanyalah master jimat suci tingkat tinggi Master jimat suci tingkat tinggi Tidak bisa melihat peringkat jimat ini sama sekali Tan Yun mengangkat bahu dan berkata lagi Sejujurnya Jimat ini bukan sesuatu yang dapat dibuat oleh master jimat abadi tingkat rendah biasa Jika kamu ingin aku mengatakannya Itu pasti dibuat oleh seorang master jimat tingkat menengah Mendengarkan hal itu Toba King Tian menggertakan giginya dan berkata Aku mengaku kalah Tan Yun sekilas dapat mengenali jimat itu Dengan kemampuannya yang sebenarnya Alasan mengapa dia tidak mengatakan itu Karena dia hanya ingin orang lain tidak semakin mengincar dirinya Di pavilion, dan tayu serta dan tes suang-suang tertawa terbahak-bahak Feng Yun memikirkan apa yang dikatakan Tan Yun Bahwa ketika dia dipromosikan menjadi kepal Sikti Dia akan melamar Feng King Cheng Itu membuat Feng Yun bahagia Ada pun Feng King Cheng Dia saat ini merasakan seperti sedang bermimpi Feng King Cheng memikirkan pencapaian Tan Yun Dalam teknik pil, senjata, formasi dan jimat Yang hampir mencapai tingkat kemahakuasaan Pada saat ini Si Tuhan mengepalkan tangannya dan berkata Kepala Sikti Muda jangan terlalu senang Selanjutnya Biarkan aku melihat Bagaimana kamu menghabiskan satu hari Di alam monster dan binatang buas Setelah mendengarkan hal itu Ekspresi Tan Yun juga semakin serius Pada saat ini Senyum di wajah Dantai Yu serta Dantai Suang Suang menghilang Karena ada banyak monster tingkat kelima Dan monster tingkat enam yang kuat Di alam monster dan binatang buas Semua monster itu awalnya monster yang ada di ngara para dewa Namun para pejabat senior Sekte Suci Wang Fu Tidak ingin para murid gerbang luar Yang mengikuti uji coba di ngara para dewa Mati sia-sia oleh para monster Jadi mereka menangkap para monster itu Dan membawa mereka Ke alam monster dan binatang buas Setelah dikurung di alam monster dan binatang buas Ada pelatihan khusus untuk menjinakan mereka Menjadi binatang peliharaan Untuk memperkuat Sikti Ketika monster itu telah dijinakan Mereka dibebaskan dari alam monster dan binatang buas Semakin tinggi rana monster Semakin sulit untuk menjinakannya Karena monster itu akan memperlakukan manusia Sebagai ras yang rendahan Mereka berpikir bahwa mereka Adalah kesayangan para dewa Dan tidak boleh dikendalikan oleh manusia Seperti yang kita semua tahu Monster tingkat kelima dapat berubah Menjadi bentuk manusia Tetapi kebanyakan monster tingkat kelima ke atas Mereka tidak mau berubah menjadi manusia Dari sudut pandang mereka Berubah menjadi bentuk manusia Adalah penghinaan terbesar bagi mereka Dapat dikatakan Bahwa monster yang ada di alam monster dan binatang buas Semuanya sangat ganas serta brutal Bahkan jika mereka tidak dapat dijinakan Para pejabat senior sekte suci Tidak akan menghancurkan mereka sekaligus Karena monster kuat penuh dengan harta Seperti kulit, tulang, dan lain-lain bisa dimanfaatkan Jadi sekte akan menghabisi mereka Ketika membutuhkan sesuatu Ketika Dante Swansong diam-diam Mentransmisikan suaranya Dan memberitahu Tan Yun tentang hal itu Tan Yun mengangguk dan terdiam Karena alam monster dan binatang buas Berada di divisi jiwa binatang gerbang suci Maka dibawah perintah Dante Swansong Semua orang menaiki perauro dan menuju ke sana Dalam perjalanan Ada hampir 100 ribu murid divisi berjasa gerbang dalam Gerbang abadi dan gerbang suci Mereka mengkhawatirkan Tan Yun Setelah Tan Yun tersenyum dan memberitahu para murid Untuk tidak perlu khawatir Dia memanggil Mumeng Yi Songusiao dan Suizian Serta Tobang Yingying ke ruang pelatihan Melihat ekspresi khawatir dari keempat gadis itu Tan Yun melangkah maju Dan memeluk Mumeng Yi serta Songusiao Lalu dia berkata dengan keras Aku akan melakukan pertarungan sengit Yang belum pernah terjadi sebelumnya Tapi jangan khawatir Aku akan keluar dengan hidup-hidup Ketika malam tiba Mereka telah sampai di gerbang alam monster dan binatang buas Si Tuhan leluhur agung divisi jiwa binatang Dia melihat ke arah semua murid Dan berkata dengan sungguh-sungguh Leluhur agung ini sekarang Akan membuka gerbang alam monster dan binatang buas Kalian tidak perlu panik saat masuk Karena ada formasi pertahanan besar di dalam sana Bahkan monster tingkat delapan Tidak akan bisa keluar Ketika para murid mendengarkan kata-kata itu Mereka tercengang mendengarkan kata monster tingkat kedelapan Seperti yang kita ketahui Bahwa monster tingkat kelima Setara dengan kultivasi orang di alam jiwa suci Monster tingkat keenam Setara dengan alam jiwa Monster tingkat ketujuh Setara dengan alam nadi ilahi Monster tingkat delapan Setara dengan alam ilahi Monster tingkat delapan Berarti dia memiliki ranah yang sama dengan para leluhur Tenyun mengerutkan keningnya dan berkata Si Tu Wuhen pertanyaan pertama Seberapa luas area alam monster dan binatang buas Kedua Ada berapa jenis monster Dan berapa jumlah total monster yang ada di sana Ketiga Berapa tingkat monster terendah Apakah kamu yakin Bahwa yang tertinggi Hanya periode kesengsaraan tingkat keenam Mendengarkan hal itu Si Tu Wuhen berkata Kepala Sekte Muda Pertama Tempat itu selah 180 ribu mil Kedua Ada delapan ras monster utama Aku belum menghitung berapa jumlah mereka Diperkirakan ada sekitar 80 ribu Ketiga Monster tingkat terendah Adalah periode awal tingkat kelima Dan tertinggi tidak dapat ditentukan Namun dalam seribu tahun terakhir Monster yang dilihat oleh bawaan ini Belum melebihi periode kesengsaraan tingkat keenam Mendengarkan hal itu Tanyun mengangguk Dan bertanya dengan santai Ngomong-ngomong Apakah monster yang ada di sana Tidak bisa dijinakan Si Tu Wuhen menjawab Kepala Sekte Muda itu benar Tanyun berkata dengan santai Jika kepala Sekte Muda ini Dapat menjinakan sebanyak mungkin Dapatkah mereka menjadi milikku Si Tu Wuhen bergumam Bocah bodoh Kamu masih ingin menjinakan mereka Kupikir kamu tidak tahu arti kematian Setelah bergumam Si Tu Wuhen berkata Menurut aturan Sekte Seseorang memerlukan persetujuan dari bawaan ini Sebelum bisa memiliki monster yang telah dijinakan Namun Kepala Sekte Muda memiliki status yang terhormat Jadi Selama kamu bisa menjinakan sebanyak yang kamu bisa Kamu bisa memiliki mereka Tanyun mengangguk dan berkata Baiklah Mari kita buka gerbang monster dan binatang buas Setelah Si Tu Wuhen menjawab Sebuah token merah tua terbang keluar Dan tergantung di langit Kemudian Seberkas cahaya merah melesat dari token Dan dalam sekejap Gerbang alam monster dan binatang buas terbuka Si Tu Wuhen melihat ke belakang Ke arah Dantayu serta Dantai Swansong Lalu dia berkata Kepala Sikti Lama dan Kepala Sikti Mari kita masuk Dantai Swansong mengendarai perauro Membawa Dantayu dan Tanyun Segera para leluhur Kepala divisi Serta para murid terbang ke alam monster dan binatang buas Setelah semua orang masuk Mereka melihat formasi lingkaran biru di bawah Itu seperti mangkuk besar dengan diameter puluhan ribu kaki Ada sebuah alun-alun melingkar Yang berdiameter 30.000 mil Itu merupakan arena gladiator Arena itu digunakan oleh orang Yang datang dan ingin menjinakan monster Jelas Sekarang ini akan menjadi tempat pertarungan Tanyun dan para monster Melihat arena seluas 30.000 mil Tanyun sangat puas Hanya dengan cara ini Dia bisa mengerahkan kecepatan tertingginya Menggunakan langkah Dewa Hongmeng Bisa melintasi jarak ribuan mil dalam sekejap mata Tiba-tiba Satu demi satu monster mengahum Manusia sialan Kami tidak akan menyerah padamu Kamu manusia rendahan Manusia tercelah Dan tidak tahu malu Kamu harus mati Mendengarkan rawangan monster yang memekakan telinga Murid gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang abadi Mereka menjadi pucat karena ketakutan Bahkan para murid gerbang suci dan murid inti pun menjadi panik Karena lebih dari 7 juta murid tahu Bahwa jika monster yang dikurung itu dilepaskan Monster itu dapat menghabisi mereka Hanya dalam waktu satu jam Yang kuat memakan yang lemah Itu adalah hukum yang mutlak Rambut Tanyun berkibar Dia melepaskan kesadaran spiritualnya Untuk menyelimuti arena gladiator Dia menemukan bahwa ada banyak gua besar di dinding arena Gerbang masuk ke setiap gua Diselimuti tira cahaya ungu Untuk mencegah monster keluar dari gua Situ Wuhen berkata Kepala sekte muda Jika kamu siap Bawahan ini akan menempatkanmu di arena gladiator Tanyun berkata dengan dingin Kepala sekte muda ini Ingin berganti pakaian Dan baru turun ke arena Setelah Tanyun mengatakan hal itu Dia menatap 7 juta murid dan berkata Siapa yang memiliki jubah spiritual atau lebih tinggi Yang penting bisa menjadi besar dan kecil Ketika semua orang mendengarkan kata-kata itu Mereka secara alami memikirkan Bagaimana tubuh Tanyun melonjak hingga ukuran 10 kaki Saat kompetisi sebelumnya Semua orang segera mengerti Bahwa ketika Tanyun bertarung dengan monster-master itu Tanyun khawatir pakaiannya akan hancur Para murid berkata Aku memiliki jubah spiritual tingkat rendah Kepala sekte muda Aku memiliki jubah harta karung tingkat atas Leluhur kedua penegak hukum Yaitu Guan Suan Kong Dia mengeluarkan sebuah jubah dari cincin kiangkun miliknya Lalu dia berkata Kepala sekte muda Aku juga memiliki sebuah jubah Song Li Bo lelur agung divisi senjata Dia berkata tanpa ragu Guan Suan Kong Jubahmu merupakan jubah terhormat tingkat tinggi Bahkan jika itu adalah monster periode kesengsaraan tingkat kelima Tidak mungkin bisa menggores jubahmu Oleh karena itu Kamu tidak dapat memberikannya kepada kepala sekte muda Jika kamu ingin memberikannya Maksimal jubah harta karung tingkat tinggi Dengan cara itu Monster tingkat kelima dapat menggoresnya Ketika Guan Suan Kong hendak berbicara Tan Yun berkata terlebih dahulu Tetua Guan lakukan saja apa yang dia katakan Tiba-tiba Sebuah suara yang menyenangkan datang di telinga Tan Yun Kepala sekte muda Murid ini kebetulan memiliki jubah Detik berikutnya Song Li Yusin terbang dan mendarat di depan Tan Yun Dia memegang jubah emas di kedua tangan Dan menyerahkannya kepada Tan Yun Tan Yun tidak menerimanya Tetapi buru-buru berkata Yusin apa kamu gila Jika kamu melakukan hal ini Song Li Bo tidak akan pernah melepaskan dirimu Tanpa menunggu Song Li Yusin berbicara Wajah Tan Yun menjadi dingin Dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Song Li Yusin Dengan tangan kanannya Lalu dia memarahi Kepala sekte muda ini Tidak memintamu untuk datang ke sini Kamu kembalilah ke tempatmu Tan Yun melambekan tangan kanannya Dan melemparkan Song Li Yusin kembali ke perawur rohnya Melihat adegan itu Song Li Bo bergumam Beraninya melakukan sesuatu pada nona mudaku Tan Yun Bahkan jika kamu tidak mati hari ini Lelaki tua ini akan menghabisimu di masa depan Di perawur roh Song Li Yusin menatap lurus ke arah Tan Yun Yang sedang memelototi dirinya Jenis emosi yang berbeda mengalir di hatinya Dia tahu bahwa baru saja Tan Yun mengkhawatirkan dirinya Jadi Tan Yun sengaja memarahinya di depan umum Pada saat ini Feng King Cheng yang mengenakan gaun hitam Dia terbang dan muncul di depan Tan Yun Dia menyerahkan jubah di tangannya kepada Tan Yun Lalu dia berkata Kepala sekte muda Ini adalah jubah harta karun tingkat tinggi Leluhurku meminta diriku Untuk memberikannya padamu Ketika Tan Yun mengambil jubah itu sambil tersenyum Tiba-tiba Suara Feng King Cheng terdengar di benak Tan Yun Lebih baik kamu mati di arena gladiator Agar aku tidak membuatmu menderita Setelah itu Feng King Cheng terbang menuju perawur roh miliknya Tan Yun mengerutkan keningnya dan bergumam Apakah wanita itu benar-benar kejam? Tan Yun memasuki ruang pelatihan untuk berganti pakaian Para murid perempuan berkata Wow Kepala sekte muda sangat tampan Suizian menoleh ke belakang Dan berkata dengan dingin Diam Jangan sampai aku mendengarmu berbicara tentang kakak iparku lagi Kalau tidak Aku akan mencabik-cabik tubuh kalian Segera Murid-murid perempuan itu menjadi terdiam Tan Yun menghilang Dan dalam sekejap muncul di depan Mumeng Yi Dan Song Wuxiao Lalu dia berkata dengan lembut Apapun yang terjadi di hari ini Aku akan berjanji pada kalian Bahwa aku akan bertahan Tapi kalian juga harus berjanji padaku Bahwa kalian tidak boleh menangis Mumeng Yi maju selangkah Dan membantu Tan Yun sedikit meluruskan jubahnya Tan Yun tersenyum sedikit Dia berbalik dan berjalan ke tepi praoro selangkah demi selangkah Dia memandang si Tuhan dan berkata Sekarang jam 3 Selama kepala sekte muda ini bisa bertahan satu hari Maka ujian selesai Apakah itu benar? Si Tuhan tersenyum Dia menatap Tan Yun dan berkata Ya itu benar Selain itu Kepala sekte muda Tidak boleh menggunakan senjata apapun Ketika kamu bertarung melawan monster selama ujian Jika tidak kamu dianggap gagal Si Tuhan menjentikan jarinya Dan sebuah formasi menyelimuti arena gladiator Kemudian Si Tuhan membuat celah sebesar 30 kaki Untuk Tan Yun masuk ke dalam Pada saat ini Mata San Su Bing tampak cemas Lalu dia berteriak menyebut nama Tan Yun Setelah menyebut nama Tan Yun San Su Bing buru-buru berkata lagi Kepala sekte muda Semoga kamu kembali dengan selamat Tan Yun tersenyum sedikit Dan berkata tanpa ekspresi Su Bing Kamu tidak perlu mengkhawatirkan diriku Tunggu aku kembali Tan Yun melompat dari praoro Dan menukik ke arah celah formasi Yang menyelimuti arena gladiator Para murid di alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci Terbang di atas arena gladiator Sementara murid di alam jiwa janin dan alam pemurian jiwa Mereka menginjak pedang terbang dan tersebar di atas arena gladiator Ada pun murid-murid di alam jiwa ro janin Mereka tetap tinggal di praoro Semua orang saat ini bersiap Untuk menyaksikan Tan Yun bertarung dengan para monster Tan Yun sampai di tepi timur arena gladiator Suara monster terdengar Biarkan aku keluar Aku akan memakan manusia sialan ini Munculnya Tan Yun benar-benar membuat marah para monster Yang terkurung di dalam gua Si Tuhan yang berdiri di langit Dia tersenyum dan melambaikan tangan kanannya Segera tirai cahaya di sebuah gua menghilang Tidak lama kemudian Terdengar suara monster Anak-anak kecil dengarkan perintah raja ini Sobek manusia itu hidup-hidup Begitu suara itu terdengar Para monster lainnya berteriak dengan penuh semangat Para monster itu memiliki panjang 30 kaki Dan tingginya 100 kaki Mereka memancarkan aura periode pertumbuhan tingkat kelima Mereka adalah sekawanan serigala iblis Dengan jumlah ribuan Gerakan mereka sangat cepat Dan cakar mereka Dapat dengan mudah merobek senjata terhormat tingkat menengah Di langit Semua orang melihat ke bawah Mereka melihat gelombang serigala Yang bergegas menuju Tanyun Kebanyakan orang berpikir bahwa Tanyun akan mati Lagi pula menurut aturan Tanyun tidak bisa menggunakan senjata apapun Tanyun menatap serigala yang menuju dirinya Dia mengepalkan tangannya dan berteriak Aku tidak ingin menghabisi kalian Keluarlah wahai raja serigala iblis Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu Dari dalam gua Raja serigala iblis berkata Dasar manusia rendahan Cepat habisi dia Ribuan serigala iblis di periode pertumbuhan tingkat kelima berkata Baik rajaku Tiba-tiba Serigala iblis periode dewasa tingkat kelima Melesat ke arah Tanyun Tanyun berkata Jangan salahkan aku karena kejam Tanyun menyeringai Dia menghilang dalam sekejap Dan muncul di atas kepala serigala itu Tanyun melesatkan pukulan ke arah kepala serigala itu Di mata semua orang yang terkejut Suara patah tulang terdengar dengan jelas Kepala serigala itu tidak dapat menahan kekuatan pukulan Tanyun Serigala iblis periode dewasa tingkat kelima Yang bermartabat tiba-tiba mati dan terkelita Tanyun terbang ke langit Dan mendarat ke tubuh serigala iblis itu Melihat bahwa serigala iblis periode dewasa tingkat kelima sudah mati Ribuan serigala iblis yang bergegas menuju Tanyun tiba-tiba berhenti Para serigala iblis berkata Manusia silalan ini menghabisi komandan kecil kita Ayo kita habisi dia bersama-sama Para serigala iblis pergi dengan liar ke arah Tanyun lagi Di antara ras monster yang tak terhitung jumlahnya Ras serigala iblis setidaknya dapat menempati peringkat 10 besar Dalam hal kekompakan dan keganasan Mereka tidak akan mundur karena Tanyun kuat Serigala iblis tergadang tidak takut akan kematian Dan tidak akan pernah menyerah sampai tujuannya tercapai Tanyun berkata Sekelompok binatang buas yang mencari kematian Baiklah aku akan memenuhi keinginan kalian Kekuatan tubuh Tanyun sebanding dengan senjata subsuci tingkat tinggi Tanyun dengan mudah menghancurkan serigala iblis yang panjangnya 30 kaki Dan setinggi 10 kaki Tubuh Tanyun seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan Dia menghantam kepala serigala iblis yang bergegas ke arahnya Dalam sekejap Hampir 200 serigala iblis telah mati Oke waktunya Saweria nih Dari Bang Angga Gue berharap uploadnya konsisten Bang dan durasinya lama juga Maaf gak seberapa Wah makasih banyak ya Bang Angga Iya Mimin usahakan uploadnya konsisten teman-teman Dengan durasi yang panjang ya Pokoknya kalau misalnya Mimin tuh ada kegiatan Atau apalah pasti Mimin kabarin ya Kasih alasan mengapa gak upload Oke dari Bang Wuhan lagi Waduh Bang Wuhan ya Seikhlasnya dan seadanya Makasih banyak Bang Wuhan Dari Bang Eko Santoso nih Kalau ada durasi 1 jam Tambahin nolnya Mungkin kalau durasi 1 jam Mimin pikir-pikir dulu ya Harus cari waktu yang pas pokoknya Karena durasi 1 jam itu panjang banget ya Memakan banyak chapter ya teman-teman Oke lah maaf juga ya Di tempat Mimin hujannya masih sering guys Oke sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih